assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello student how are you today are you fine me too in this series we are going to talk about a form to improve your skill you have better to practice it a lot oke we will start about feeling a form what the meaning of form jadi kita disini akan belajar tentang bagaimana mengisi sebuah formulir pasti kalian tidak asing lagi ya dengan formulir di semua kehidupan pasti kalian sudah sangat dekat dengan formulir baik itu kalian mengisi email mengisi formulir pendaftaran kemudian yang lain contohnya juga mengisi tabungan dan sebagainya kemudian chapter school atau apa yang kita dapatkan dalam kita menguasai feeling a form atau mengisi sebuah formulir dalam materi ini yang pertama kita mention part of form in general jadi kita bisa menyebutkan bagian-bagian yang umum dalam sebuah formulir yang kedua identify their function atau bisa mengidentifikasi atau bisa memahami apa sih tujuan dari formulir tersebut kemudian yang ketiga feel in various kinds of forms atau kalian bisa mengisi bermacam-macam formulir yang terakhir complete form based on context atau bisa menyelesaikan formulir sesuai dengan apa yang dibutuhkan nah itu adalah tujuan dari kita mempelajari feeling a form in the first atau yang pertama definition of form form is a document print or electronic with space in which we can write or enter some data jadi formulir itu adalah dokumen yang biasanya print atau di cetak atau elektronik atau bisa berupa data yang online contohnya di google form atau mengisi tentang mendaftar sebuah akun baik itu Facebook Instagram Twitter dan lain sebagainya nah yang diperuntukkan untuk apa untuk agar kita bisa menulis data kita untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan and the function fungsinya to collect someone's personal information in order to fulfill requirements that are asked by companies or institution jadi fungsinya adalah untuk mengumpulkan informasi dari seseorang yang bersifat personal atau pribadi untuk melengkapi apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau institusi jadi mereka itu membutuhkan data dari kita data yang bersifatnya pribadi yang biasanya berhubungan dengan nama tanggal lahir kemudian nomor telepon dan lain sebagainya yang sifatnya personal jadi memang perusahaan kita akan membutuhkan itu nah kemudian types of form atau tipe-tipe formulir itu ada banyak ya there is a lot and number one purchase form order form withdrawal slip deposit slip reservation form medical form registration form and etc jadi itu ya ada 7 contoh walaupun masih banyak sebenarnya oke mari kita bedah satu-satu purchase form purchase form it contains essential information such as the payment of the purchase the term of cost and warranties jadi purchase form ini adalah formulir pembelian jadi digunakan biasanya untuk membeli sebuah barang yang berisi tentang informasi yang penting atau tentang pembayaran baik itu harga atau tentang garansi atau kemudian biaya jumlah dan lain sebagainya nah ini bisa kalian lihat example of purchase order jadi biasanya formulirnya bentuknya seperti ini 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 second order form order form to request merchandise from a wholesaler manufacturer or retailer it's mostly used by business and by product in higher amount jadi formulir order itu permintaan ya atau juga pembelian juga bisa biasanya digunakan untuk meminta atau order sebuah produk dalam jumlah yang besar atau jumlahnya yang banyak dengan tentu saja harganya juga yang mahal nah di dalamnya biasanya terdapat nama customer kemudian alamat kemudian kapan sampai kapan di kirimkan seperti itu atau kalian bisa order something atau apa ya istilahnya meminta meminta diskon lah meminta harga-harga spesial dan lain sebagainya and then withdraw slip withdraw slip is a written order to your bank starting it to withdraw phone from your account jadi withdraw slip ini adalah formulir yang digunakan untuk menarik uang di bank jadi kalau kalian akan menarik tabungan yang ada di bank contohnya kalian pasti akan mengisi sebuah formulir nah itu dinamakan withdraw slip di dalam formulir tersebut biasanya terdapat nama tanda tangan dan juga yang paling penting adalah account number atau nomor rekening tentu saja jumlahnya ya jumlahnya pasti and then deposit slip is a form which is given by the bank when we want to deposit to our bank account jadi deposit slip itu adalah kebalikan dari withdraw slip withdraw slip kita menarik kalau deposit slip kita menabung atau mengirimkan uang ke rekening kita ataupun rekening milik orang lain nah contohnya kalian bisa lihat biasanya ada nama atau name address beneficiary bank atau beneficiary account ada bank code dan lain sebagainya tinggal kalian isi berapa jumlah yang kalian akan storekan reservation form to record the required data from clients such as hotel reservation airline reservation and restaurant reservation jadi reservation form itu adalah formulir untuk memesan baik itu memesan tempat dalam hotel memesan tempat duduk di dalam pesawat terbang atau memesan tiket memesan tempat duduk di restoran dan lain sebagainya jadi kalian bisa pesan ya pesan dalam formulir ini biasanya kalian mengisi nama kemudian alamat kemudian kapan kalian akan menyewa kapan kalian akan berapa lama menggunakan untuk berapa orang kemudian apakah ada menu makanan atau permintaan-permintaan yang lain contohnya music or band dan lain sebagainya tergantung biaya tergantung and then medical form medical form is a form which is filled by a patient to a doctor which is used to help the doctor in deciding what kind of treatment or medicine he should take jadi formulir kesehatan itu biasanya diisi oleh pasien dan diberikan ke dokter yang digunakan untuk menentukan pengobatan seperti apakah yang dibutuhkan oleh pasien tersebut jadi dokter bisa menentukan pasien tersebut itu butuh obat yang seperti apa atau penanganan yang seperti apa karena pasien pasti punya riwayat kesehatan mungkin dia punya alergi mungkin atau punya masalah kesehatan atau health problem contohnya ada jantung pernafasan tekanan darah tinggi asma diabetes dan lain sebagainya and then registration form a list of fields that a user will input data into and submit to a company or individual jadi gistransform itu adalah formulir pendaftaran yang biasanya digunakan untuk mendaftar suatu perusahaan sekolah atau perusahaan perusahaan yang besar atau sifatnya yang bersifat kecil dan lain sebagainya nah in this in this series i will give you some task you can see the language of form 1 match the word or abbreviation short form of a word to each meaning add your information for practice jadi contohnya di kolom pertama for names meaning how you sign your name itu tentu saja salah ya bukan ya jadi disini ada meaningnya itu ditempatkan secara ancak jadi silahkan cari saya beri contoh satu words for name ini berarti jawabannya adalah yang nomor 8 kalian bisa tulis disini say eh sorry your first name not your short name or family name jadi nomor kolom nomor 1 nomor 1 jawabannya your first name not your short name or family name nah ini ya tinggal diisi disini begitu pula seterusnya silahkan diisi and the language form 2 juga diisi jadi silahkan cari antara kata ataupun singkatan ataupun singkatan singkatan silahkan diisi and then form film exercise jadi kalian nanti juga mengisi tentang personal information about yourself jadi kalian isi data ini dengan data diri kalian nah silahkan kalau sudah silahkan ditulis dan difoto mungkin kalian bisa kirim ke google classroom thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih